Intro Misteri Tian mengelimuti kasus kematian Wayan Mirna Salihin Di tengah tuntutan 20 tahun penjara yang telah dijatuhkan majelis hakim di pengadilan Jakarta Pusat kepada Jessica Tiba-tiba nama Arief Sumarko suami Mirna juga muncul sebagai pihak yang disebut-sebut oleh pihak Jessica Nama Arief muncul seiring pengakuan pria bernama Amir Papalia kepada tim kuasa hukum Jessica Yang mengaku pernah melihat seseorang yang mirip Arief bertemu dan memberikan bungkusan plastik kepada barista Cafe Oliver Rangga Dwi Saputra Di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat awal Januari 2016 lalu Di sisi lain pengakuan Amir tak pelak membuat ayah Mirna, Darmawan Salihin dan Arief meradang Darmawan pun berjanji akan memberikan Amir sebuah mobil mewah jika pengakuan Amir itu terbukti benar Jadi ada fakta itu, tapi apakah benar ceritanya Amir? Kita juga enggak tahu, itu kan hanya cerita dia Itu bicara tentang ini Amir yang tadi Kalau dia mau bicara yang benar ya Itu bicara dong sama saya, saya kan ayahnya korban Saya justru butuh dia, jangan ketakutan Terus itu pautnya bawa aja ke saya Bawa, kita ketemu sama-sama yuk, bikin konferensi pers disitu Disaksikan polisi atau tidaknya, terserah Kalau dia kan dikatakan orang membes Maka polisi aja bawa ya Saya bilang, makanya itu Ya, Hotman itu kan bikin saya embara Jadi saya terinspirasi dari Hotman Paris Ya, sama Bang Hotman saya respect juga, saya kenal sama dia Tapi inspirasi datang dari saya Saya kan ada juga, warna hitam Saya kasih dia Memang saya mau kasih Mirna itu mobil tadinya Saya, oh bukan udah enggak pakai mobil-mobil begitu Keras ya Mobil keras namanya itu Mural Enggak tahu lah itu Hotman bilang 14, enggak enggak sampai segitu Warga ini Ya, paling lima memang Kalau memang ada konspirasi kan, kita laporkan gitu loh Ini kan berarti kan fitnah gitu Tanggal 5 itu, saya sedang bersama saudara saya Mereka bisa, apa, membantu saya menjelaskan gitu loh Orang saya seharian bersama dia Ya kan, saya enggak, siapa yang dilihat dia gitu kan Itu, ya itulah orang kalau udah, apa namanya Udah buntu jalannya kayak gitu, nyari-nyari Kan lucu gitu Jadi dibuat kemana-mana Ya kalau memang ngeliat saya, ya lapor ke polisi Ngapain lapor ke pengacaranya Berarti kan ada sesuatu di situ Iming-iming sayembara berhadiah mobil mewah berharga miliaran rupiah Juga sempat dilontarkan pengacara flamboyan Hotman Paris Utapaya Terkait persidangan kasus Jessica yang didakwa sebagai pembunuh Mirna Sayembara dibuat Hotman Paris selantaran hatinya merasa tersayat Saat mendengar keterangan dua ahli racun versi jaksa penuntut umum Hotman berharap sayembara yang dibuatnya dapat menyadarkan dan menghadirkan kembali dua saksi ahli tersebut Agar memberikan kesaksian yang sebenarnya dan objektif Sebelum putusan disampaikan oleh majelis hakim Lalu apa reaksi Darmawan Salihin terkait sayembara yang diadakan Hotman Paris? Dalam kasus Jessica Mirna meminum racun tersebut Katanya ya Tanggal 6 Januari 6 Januari 2016 Sore Oke Karena tidak ada saksi fakta yang melihat Siapa yang memasukkan racun tersebut Maka Dimintalah pendapat dua ahli racun Ya dua ahli racun Dan dua ahli racun ini pada tanggal 11 April Coba 11 April 2016 Atau 3 bulan sesudah Mirna minum kopi Membuat tes Diteslah Kopi ini Sisa kopi ini kan Sudah Kalau benar ada racun kan Itu kan sudah 3 bulan di dalam kopi tersebut Oke Bagaimana dua ahli racun ini mengatakan Bagaimana dua ahli racun ini mengatakan bahwa Racun tersebut sesudah dia analisa Rakus Yadida tersebut dimasukkan di kopi jam 16.30 tanggal 16 Eh tanggal 6 Januari 2016 Kalau kita sudah melihat dari segi aspek detiknya Karena sampai miniknya pun dia hitung gitu loh Ya Karena apa Kenapa ahli racun tersebut memilih 16.30 Agar sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Agar sesuai dengan surat dakwaan penyidik Hatiku tersayat adalah Kok tega-teganya ahli racun tersebut Bisa begitu seperti matematik Ya Bagaimana jam berapa saya minum kopi ini Jam berapa saya masukkan sesuatu ke kopi ini Kok bisa orang tahu 3 bulan kemudian gitu loh Saya tidak ada niat sama sekali pamer harta Karena tanpa saya pamer pun Orang sudah tahu saya sudah sukses Bukan waktunya lagi saya pamer-pameran Ya Saya melakukan itu agar Saya punya press release ini menarik perhatian seluruh publik Karena saya sangat kecewa Ratusan profesor pidana pun sepertinya cuek Dokter-dokter ahli hukum pidana pun gak peduli Seolah-olah semua sibuk dengan berhubungan masing-masing Dan kenapa saya kaitkan ke Lamborghini Karena masyarakat Indonesia ini saya perlu narik perhatiannya Kalau saya hanya sekedar bikin saya barat Tanpa ada daya pemanisnya Orang akan tertarik Itu kira-kira Namanya Bangut Khotman Paris Pembongkar CCTV seluruh dunia Kalau dia bisa Hebat ya Bang cium kakinya Semua buangin aja udah Nggak laku Salah man Abang salah Dalain kisah Kebenangan pihak label perusahaan yang pernah menaunginya di persidangan Ternyata tak meredakan perseteruan Semi Simorangkim dan kubu sekerunya itu Pasca Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak bugatannya Dan mengharuskan Semi selaku penggugat membayar 7,9 miliar kepada perusahaan rekaman yang pernah menaunginya selaku tergugat Semi tetap menolak untuk berdamai Kubu Semi memilih untuk terus melakukan perlawanan lewat jalur hukum Sikap kubu Semi cukup disesali pihak label yang pernah menaunginya Padahal mereka berharap Semi bersedia datang dan membahas masalah pembayaran kewajibannya itu secara musyawarah dan mufakat Ada baiknya si kontak kita lah, bicarakan gitu loh Kita ngakar raspo, dia diharuskan bayar sekian oleh pengadilan Datang kami bilang, Pak saya cuma tanya satu sekian Kita bicara gitu loh, masalahnya gak pernah ada tindakan seperti itu dari beliau Gak ada niatan untuk berbicara lah Tanggapan saya hanya satu, bahwa semua dalil yang disampaikan bahwa perjanjian dibikin dalam yang satu di Lido begitu ya Sehingga dianggap tidak cakep, itu sudah menjadi materi dalam gugatan Semua pake jalur hukum lah, jadi ya om saya bilang, ya kayak tadi om saya bilang, gak mas bakal Padahal sesuai kontrak saya udah kerjain dua album Serta album-album kompilasi yang tanpa adendum itu Dan tapi ya, gak tau ya Hakim-hakim tetap menangkan pihak sana ya Nas menimpa aktor Henki Kurniawan Ya, bertempatan dengan ulang tahunnya yang ke-34 yang jatuh kemarin Suami artis cantik Sonia Fatmala itu mengalami kecelakaan lalu lintas Mobil yang dikendari isang sopir menabrak sebuah tiang listrik di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan Saat menghindari mobil yang ada di depannya Beruntung, meski mobil miliknya ringsek dan harus diderek Namun Henki dan sopir barunya tidak mengalami luka sedikit pun Berikut penjelasan Henki terkait kronologis kecelakaan yang dialaminya Saya dari lokasi meeting menuju ke lokasi stasiun TV tersebut buru-buru Nah, kebetulan diversenya juga baru Kemarin baru masuk gitu kan Jadi mungkin masih ada rasa kagok ya Namanya baru pertama kali pegang mobil metik Sebelumnya memang dia biasa manual Dan baru hari pertama masuk Jadi pas papasan dengan mobil yang lain Mungkin agak nervous atau gimana Terlalu kiri nabrak tiang listrik Depan sih rumah yang ringsek dan mobilnya gak bisa jalan Karena saksisnya itu nempel ke ban Enggak lah, saya sama sekali gak menggunakan hal itu ya Jadi memang kemarin posisinya buru-buru Karena harus ngisi acara di stasiun TV Jadi jangan dipelintir-pelintir kemudian Sesuatu yang begitu pasti akan begini Enggak, saya anti yang namanya begitu-begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.